dan tidak apa-apa mbak kita lanjutkan ya terus ini ada juga modal sederhana maksim dan cook ini memperlihatkan modal persamaan tunggal yang berhubungan dengan variable-variable yang menentukan pervitabilitas analisi sensitivitas dapat menjadi lebih kompleks jika beberapa persamaan digunakan untuk menentukan modal profitabilitas ini ada P laba sebelum pajak S tingkat penjualan RC biaya bahan baku FAC biaya variable FC fixed cost ini juga sama kayak tadi dilakukan dengan menggantikan variable-variable input yang menentukan profitabilitas dengan nilai harapan atau expected value menentukan nilai profitabilitas dalam angka jadi ini sama sebenarnya ada yang dirubah ini ada di halaman berikutnya prosentase perubahan laba misalnya mau dirubah 10% itu gimana kalau dirubah 40% terus ini jadi intinya kalau ada satu yang dirubah yang lain kayak gimana itu ya terus ada juga model ariran kas diskontoan itu menggunakan modal keputusan investasi kayak NPV itu kemarin sudah kita pelajarin ini juga sama ada perubahan seandainya seandainya N nya 10 VT nya 20 ribu per tahun R nya 10% maka FO nya segitu nah untuk proyek ini sensitivitas perubahan nilai sekarang itu dapat dilihat di gambar ini loh dikata N nya 10 terus dikata N nya 5 dikata N nya 15 kayak gimana kan bawah pada tingkat diskonto 10% NPV nya 0 dilihat di kurva itu loh di kurva kan titik 0 kan ada di 10% ane kata 15% sudah jadi di bawah 0 jadi di bawah di bawah 10% itu NPV nya positif kan kayak 5% ini justru diatasnya 0 kan tapi kalau di atasnya 10% di bawah 0 atau negatif paham kah? jadi itu melihat perubahan satu variable untuk dilihat pengaruhnya terhadap variable yang lain itu inti dari analisis sensitivitas oke ada yang mau ditanyakan untuk modul 4 ini terhadap merpe analisis sensitivitas itu tadi kalau dari satu persamaan atau dari satu formula, itu ada salah satu yang kita ubah misalnya inputnya atau outputnya itu yang pengaruhnya terhadap variable yang lain seperti apa itu analisis sensitivitas ya, maksudnya dibandingin kalau perubahan kayak tadi anda kata dikurangi 10% dari volume produksi atau ditambah 10% dari volume produksi itu gimana perubahannya iya, ada hanya perubahan di salah satu itu pengaruhnya terhadap yang lain kayak gimana mungkin kita dicari menentukan yang bisa paling maksimum itu ketika volume produksi berapa atau ketika harga berapa, itu makanya kita ubah-ubah itu tadi biar lihat ketahuan, kayak misalnya yang terakhir yang dari kurva ini andai kata kan kita gak ngerti misalnya NPV nya 0 itu pada saat berapa tingkat diskuntunya makanya kita hitung-hitung nah disini ternyata ketemunya di tingkat 10% andai kata kita misalnya pakai 15% NPV nya jadi negatif tapi kalau misalnya di bawah 10% NPV nya jadi positif jadi kan dari situ bisa kita lihat kira-kira yang paling baik untuk perusahaan itu yang mana pada saat yang mana kita lihat gitu kita lihat kita lihat ya kan gimana dia mau ditanyakan lagi halo halo oke oke panada saya lanjutkan ke modul 5 sebentar ya sebentar ya ini teman-teman yang lain yang gak pernah datang ini gimana mas mas yuk mereka ikut pujian akhir atau enggak soalnya kan apa ya nilai dari tutor tuh bisa membantu kalau misalnya kalau misalnya apa namanya nilai UAS nya kurang bagus oh berarti mereka ikut tutor sana tutor Indo saya saya harus saya kasih nilai atau gimana tapi kalau enggak pernah enggak pernah datang gimana caranya kasih nilai daftar daftarnya di sini gini aja deh nanti mas yoyo tolong bilangin ke teman-teman yang gak pernah datang kalau memang berencana ikut UAS anu aja tolong lihat videonya SKB ya terus setelah lihat bilang saya nanti saya hitung absen jadi paling enggak saya tahu mereka memang masih ada masih masih memang lanjut tapi enggak waktunya enggak bisa buat kelas gitu aja nanti saya umumin juga ada di grup maksudnya enggak pernah sama sekali datang tolong melihat rekaman videonya YouTube setelah lihat nanti tolong informasikan ke saya biar saya catat masuk oke mari kita lanjutkan untuk modul 5 sekarang kita menuju ke penilaian aspek ekonomi nasional dan manfaat sosial kenapa kok kita harus menilai aspek ekonomi nasional sama manfaat sosial padahal kita disini kan membahas proyek yang akan kita bikin proyek perusahaan kita sendiri kenapa kok kita harus juga menilai ekonomi nasional sama manfaat sosial kita menilai menilai selamat menikmati